Bagaimana persiapan latihan skuad Garuda malam ini? Sudah ada jurnalis Kompas TV, Mario Sarong. Mario, jam berapa timnas akan latihan tepatnya di Stadion Madya, Mario? Ya, Sintia dan juga saudara Kompas TV sekalian, dimana satu jam lagi, atau tepat pada pukul 6 nanti, timnas Indonesia akan datang ke Stadion Madya, Glora Bung Karno, untuk mengikuti latihan pertama usai pulang dari Arab Saudi, dimana untuk saat ini latihan akan bersifat private. Samping saya memang sudah ada supporter dan juga warga yang ingin menyaksikan latihan tinas, tetapi memang dari Panitia tidak ingin membuka bagi publik untuk menontonnya. Pun media, saudara, hanya diberikan waktu 15 menit untuk mengambil pemanasan saja, tetapi tidak latihannya, karena memang strategi dan juga yang diingin dilakukan pada saat latihan, tidak ingin ditampilkan untuk publik dan masih bersifat rasi atau private. Sehingga memang sampai saat ini kami masih menunggu kapan pintu gerbang untuk para media masuk untuk meliput pemanasan dilakukan oleh timnas Indonesia. Untuk diketahui bahwa ada informasi yang kami dapatkan bahwa untuk saat ini Justin Hapner akan kembali berlaga setelah kemarin di Arab Saudi terkena akumulasi kartu, diperkirakan nanti pada saat kontra Australia dia akan kembali berlaga dan hari ini di predisi akan ikut latihan bersama timnas Indonesia. Dan kami akan terus mengabarkan ke Anda bagaimana proses ataupun jadwal latihan yang akan dilakukan pada hari ini. Untuk diketahui, saudara, setelah pulang dari Arab Saudi kemarin, pada tanggal 6, tanggal 7-nya, keesokan harinya timnas Indonesia langsung melakukan latihan di mana ada 3 tujuan yang ingin dilakukan atau ingin dituju dari latihan ini. Yang pertama adalah recovery, yang kedua adalah strategi, dan tiga adalah chemistry. Untuk yang pertama recovery, untuk dilakukan pemulihan pasca melawan Arab Saudi kemarin dan juga kesiapan fisik dan mental untuk melawan Australia nanti. Sedangkan untuk strategi, bagaimana latihan ini akan melatih kembali, evaluasi apa yang kurang, apa yang belum sempurna pada pertandingan melawan Arab Saudi kemarin akan disempurnakan pada latihan hari ini untuk nantinya melawan Australia pada tanggal 10 nanti. Dan yang terakhir adalah chemistry, di mana komunikasi tim, baik itu tim di dalam lapangan maupun di luar lapangan, kembali dibina komunikasi yang lebih intens, sehingga permainan dan juga persiapan akan semakin matang melawan Australia nanti. Seperti yang Anda sudah dengar bahwa hingga saat ini, akan nanti tanggal 10 nanti akan bermain di Gelora Bungkarno, Stadion Utama dan supporter timnas Indonesia, terus memberikan dukungan di mana setelah versus Arab Saudi kemarin, mereka punya prediksi yang baik bagi Indonesia nantinya. Permainan yang lebih positif dan yakin akan menang melawan Australia. Kembali kepada Anda, Sitya. Untuk komposisi pemain, apakah sudah ada bocoran terkait hal itu, Mario? Ya, Sitya dan juga Saudara, hingga saat ini memang untuk komposisi pemain diprediksi bahwa pemain timnas yang kemarin bertandang atau berlaga di kontra Arab Saudi, 90 persen akan turun kembali versus Australia. Tetapi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa akan ada tambahan seperti Justin Hapner yang kembali bermain pada saat kemarin terkena akumulasi kartu, dan kontra Australia, dia akan kembali turun ke lapangan. Kembali kepada Anda. Sintia. Baik, terima kasih. Mario Sarong melaporkan langsung dari GBK Jakarta. Sintia. Sintia.